Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berdiskusi sharing dan saling berbagi informasi baru yaitu tentang Rizky Bilar dipidanakan oleh Lutfi Akhizal Keberanian dan tanggung jawab Rizky untuk memenuhi panggilan KPI dipuji Ayah Lesti Bagaimana informasi serengkapnya mari simak video ini sampai habis Sebelum kalian lanjutkan video ini jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini Kabar yang sedang mendara pesinetron anak jalanan itu kini semakin melebar kemana-mana Pria yang dijodoh-jodohkan dengan biduan cantik Lesti Gejora dikabarkan sudah dilaporkan oleh temannya sendiri terkait penggunaan kata anjay yang sering diucapkan Rizky Bilar ketika berada di ruang publik Lutfi Akhizal pihak yang melaporkan Rizky Bilar kepada Komisi Perlindungan Anak atau KPI terkait pemaknaan kata tersebut Menurut Lutfi, kata yang sering diucapkan Rizky Bilar itu dinilai melanggar norma dan memiliki arti yang tidak pantas Banyak pihak yang menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Lutfi Akhizal tersebut melaporkan Rizky Bilar kepada KPI merupakan tindakan yang amat berlebihan Selain keduanya sahabatan, kata tersebut juga tidak memiliki pemaknaan yang tidak bagus Hanya saja Lutfi yang salah mengartikannya Setelah dilaporkan beberapa saat yang lalu Rizky Bilar merasa tidak bersalah Presiden anjay tersebut mengatakan bahwa kata anjay tersebut sudah mengalami pergeseran makna dari kata asalnya Ia juga menegaskan bahwa kata anjay tidak memiliki arti makian sama sekali Meskipun dirinya sudah dilaporkan pada pihak terkait, Rizky Bilar tak gentar sedikit pun Selain dirinya tidak merasa salah, Rizky Bilar juga dibela oleh para artis dan juga teman-teman dekatnya Rizky Bilar juga mengatakan bahwa dia siap memenuhi panggilan KPI Jika suatu saat dirinya diminta untuk menjelaskan perihal laporan tersebut Rizky Bilar juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan dari-dari masalah itu Dan akan menyelesaikannya dengan aturan yang berlaku Itu saja informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh